Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita mau mencoba untuk mengecek kabel positif dan negatif dari sebuah kabel USB yang sudah kita potong seperti ini pastinya kita bingung dimana kabel positif dan negatifnya jadi kita perlu untuk mengeceknya satu persatu dengan cara kita colokkan kabel USB ini ke listrik dulu kemudian kita tes satu persatu apakah kemudian kita tes dengan menggunakan bisa dengan menggunakan lampu LED ataupun dengan dinamo seperti ini oke langsung saja kita cek satu persatu ya pertama coba kita hubungkan kabel putih ini dengan kabel hijau ini apakah dinamo ini akan menyala ternyata dia tidak menyala kita coba lagi dengan yang warna merah ini apakah menyala tidak menyala juga kemudian kita coba pakai yang hitam apakah menyala ternyata masih belum menyala kemudian kita coba pakai yang hijau kita tempelkan yang merah ternyata dia juga tidak menyala kita tempelkan yang hitam tidak menyala juga kemungkinan adalah yang hitam dan merah ini adalah kabel positif negatifnya kita coba lagi kita coba lagi apakah dia akan menyala nah ini artinya kabel hitam dan kabel putih merah ini adalah kabel arus tapi kita belum tahu di mana positif negatifnya jadi kita selain dengan menggunakan ini kita juga bisa menggunakan multimeter untuk mengukur letak positif negatifnya oke kita coba nyalakan multimeternya di angka 20 ya karena ini kan menggunakan USB kemungkinan arusnya hanya sekitar 5 volt oke kita coba pasangkan atau hubungkan jarum digital multimeter ini ke masing-masing yang hitam ini kita hubung yang hitam ini adalah jarum negatif kemudian yang merah ini adalah positif oke pertama kita tentukan dulu yang merah ini ke merah ini jika hasilnya positif artinya yang merah ini adalah kabel merah ini adalah positif oke kita hubungkan kabel merah ini kabel hitam ini ke pin yang hitam ternyata hasilnya terbaca positif artinya kabel merah ini adalah kabel positif dan yang hitam ini adalah negatif jika kita balikan yang merah yang hitam ini ke merah ke positif maka dia akan terbaca minus ya artinya terbalik jadi yang merah ini adalah positif kemudian yang hitam ini adalah negatifnya oke demikian tutorial cara mengecek kabel positif negatif dari sebuah kabel USB jika kita bingung kita bisa mencobanya terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan tadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh